Jumpa lagi dengan Mr. Bibo dan kali ini sebuah TV Stick dengan sistem operasi Android TV. Ini dia Android TV Stick Rock F1. Dengan harga 500 ribuan, apa saja kelebihan dan kekurangan dari produk TV Stick yang satu ini? Yuk langsung saja, let's go! Dan ini dia semua di dalam box pembelian Android TV Stick Rock F1. Yang pertama terdapat HDMI extender dengan panjang 14 cm. Kemudian powernya ini daya, 5V 1A saja. Dan satu buah kabel power dengan panjang 1 meter dengan output micro USB. Kemudian remote-nya, mirip-mirip dengan Mikul KM17 dengan 4 shortcut button dan tombol voice command tersedia. Yang menarik dilengkapi dengan infrared juga. Jadi apakah bisa buat kontrol TV Stick sekaligus TV? Kita cek nanti ya. Dan ini dia Rock F1. Bentuknya mungil dengan material yang kurang solid kelihatannya. Kemudian terdapat logo E-Lock dan lubang indikator LED di atasnya. Dan ternyata produk ini dibuat oleh Skyward loh. Jadi satu pabrik ya dengan TV Guga. Selanjutnya, power power ada di bagian samping kanan. Dan seperti Mi TV Stick, E-Lock F1 ini menggunakan power power bertipe micro USB. Seperti produk TV Stick lain, konektor HDMI-nya langsung menempel pada TV Stick ini ya. Dan semoga saja awet. Karena kalau rusak ya rusak juga, E-Lock F1 ini. Lalu kelebihannya apa sih dibanding dengan TV Box Android? Karena ukurannya mungil, jadi lebih mudah di bawah-bawah. Misalnya buat presentasi ke proyektor dari materi yang ada di poster kita via Chromecast, bisa dong. Atau jika kita lagi nginap di hotel, bisa juga konek ke TV Hotel atau TV lain buat melanjutin nonton Netflix tanpa ribet. Sebelum melanjut, berikut ini spesifikasi dan harga dari E-Lock F1 yang satu ini. Selanjutnya, kita akan menghubungkan aneh TV Stick E-Lock ini ke TV biasa yang satu ini. Dengan TV Stick seperti ini, kita tinggal menghubungkan kabel power dan menjalankan TV Stick ke port HDMI di TV kita. Dan jika TV Stick ini bagus, TV Stick dapat berjalan menggunakan power dari USB TV. Lalu bagaimana dengan E-Lock F1 ini? Apakah dapat berjalan menggunakan power dari USB TV? Ternyata bisa loh, padahal di Xiaomi TV Stick versi FHD, perangkat akan butuh saat kita menggunakan power dari USB TV seperti ini. Jadi kesimpulan pertama, E-Lock F1 masih sangat stabil meskipun menggunakan power dari USB TV. Dan mungkin saja bermanfaat jika nantinya kita lupa. Untuk cara pairing remote dengan koreksi Bluetooth pada E-Lock F1 ini, kita tekan tombol home dan back button hingga terkoneksi. Seperti saya sebut di awal, produk ini satu pabrikan loh, dengan TV kukah. Dan ternyata back sistem operasi nular juga pada E-Lock F1 ini. Yaitu pada fitur penyakuan perangkat cepat Android TV dari ponsel kita. Yang saat saya coba beberapa kali, selalu gagal dengan keterangan perangkat tidak ditemukan loh. Jadi di sini kita menyiapkan perangkat dengan cara login ke akun Google kita secara manual ya. Kemudian seperti saya duga di awal, terdapat fitur kontrol remote juga dengan remote E-Lock F1. Namun ternyata nggak bugs juga loh. Seperti ini. Oke, kesimpulan kedua terdapat bugs pada fitur penyakuan perangkat pada E-Lock F1. Sekarang kita jelajahi detail mengenai sistem operasinya. Hal menarik di sini selain update sistem melalui over the air, terdapat fitur lokal update juga. Yang biasanya nggak ada loh di produk TV Stick maupun TV Box Android. Seperti ini. Kemudian sudah Netflix Certified. Kita bisa streaming movie Netflix dengan aplikasi Netflix versi TV pada perangkat ini. Widevine DRM levelnya sudah L1. Jadi buat nonton konten streaming movie sangat aman. Dengan demikian Netflix maupun penyedia konten streaming lain mengizinkan perangkat ini untuk mendapatkan resolusi HD, bukan forex TV. Untuk sistem operasinya Android 11 TV dan tentu saja sudah Google Certified. Dan karena sudah Google Certified, kita bisa jadikan perangkat ini sebagai perangkat Smart Home di aplikasi Home by Google. Dan juga bisa kita gunakan untuk mirroring layar ponsel ke TV kita. Jadi bisa nih buat naikin rang ML dengan layar yang lebih besar. Memang pesonan bunga. Dan tentu saja bisa kita gunakan untuk perintah suara Google Assistant. Mainkan video terbaru Mr. Bibo di YouTube. Oke, mainkan video terbaru Mr. Bibo di YouTube. Sekarang kita ke spesifikasinya. Aeroke One memiliki RAM yang hanya 1GB dan ROM 8GB. Dan dari 8GB storage ini terisal 4,2GB saja. Ia terpakai untuk sistem operasi dan aplikasi bawaan pada TV stick ini. Kemudian untuk prosesornya sendiri menggunakan Amlogic S805X2. Sebuah chipset ini daya keluaran tahun 2020 ya. Dengan CPU Cortex-A35 Quad-Core yang memiliki kecepatan 100-1800 MHz. Dengan CPU Mali-G31 MP2. Dan jika dibandingkan dengan benchmark GQX5, ternyata performanya mirip-mirip nih. Dengan TV box Android B866F versi 1.1. Yang menarik mendukung kodex video AV1 juga. Amlogic S805X2 mendukung AV1. Yang memiliki tingkat kompresi video yang lebih baik jika dibandingkan dengan VP9. Jadi jika membuat streaming menggunakan titeng data internet ponsel, akan lebih irit tentunya. Kemudian untuk mendapatkan UI terbaru Android TV, kita bisa ke Playstore untuk meng-update tampilan halaman utama TV kita. Dan ini dia tampilan raman utama Android TV terbaru, yang sekarang udah mirip nih dengan Google TV. Dan yang menarik masih dapat update juga ya, untuk firmware remote, agar penggunaan dan koneksi remote lebih lancar tentunya. Lalu bagaimana dengan performanya? Untuk mengkoneksikan gamepad ke RF-F1 lancar ya, tanpa kendala. Kemudian untuk bermain game-game ringan Android TV, sangat lancar. Tanpa kendala juga. Dan setelah kita pakai selama sekitar 5 jam, suhu Aeroke F1 ini cukup stabil di 42 derajat saja loh. Masih sangat wajar. Lalu bagaimana dengan keterbatasan port input output pada Aeroke F1 ini, yang hanya memiliki port input power micro USB saja? Kita coba menggunakan USB hub murah yang menggunakan micro USB, dan tentunya mendukung power delivery. Dan jika Anda membutuhkan, link pembelian akan kita sematkan di deskripsi. Jadi di sini USB hub kita colokkan ke port power TV stick, kemudian kabel power TV stick, kita colokkan ke input power pada USB hub ini. dan Aeroke F1 menyala ya. Lalu bagaimana dengan fungsi USB-nya? Kita coba koneksikan SSD eksternal, dan mempesona. Tidak seperti Mi TV stick FHD, Aeroke F1 terbukti dapat mendukung USB hub with power delivery. Ia, sekarang kita bisa menambahkan mouse, keyboard, dan perangkat USB lain ke Aeroke F1 ini. Mempesona bukan? Dan ini dia Aeroke F1, stick 500 ribuan yang mendukung USB hub with power delivery murah, seperti ini. So, stay tune on Mr. Bibo, dan sampai jumpa. Oh iya, bekas TV-nya saya jual 400 ribu saja di Shopee Mr. Bibo. So, stay tune on Mr. Bibo dan... Sampai jumpa. Hahaha.